Musik Longsor terjadi di dusun Pejeng Desa Menanga Kejamatan Drendang selasa 3 Agustus sekitar pukul 6 Wita. Akibat kejadian tersebut seorang anak berusia 4 tahun tewas dan ibunya mengalami luka patah pergelangan kaki. Kejadian yang menimpa keluarga Wayan Putu Nadi tersebut bermula dari hujan deras yang tak kunjung reda. Akibatnya, tinggi 25 meter mengalami longsor hingga menimpa rumah korban yang berjarak sekitar 8 meter. Tembok kamar di sisi barat rumah Nadi pun amrol dan material tanah masuk ke ruangan. Menurut penuturan Wayan Putu Nadi, saat itu dia bersama istrinya Niputu Eka Jayanti sudah bangun pukul 5 pagi. Tetapi anak-anaknya masih tidur. Beberapa saat kemudian terdengar suara gemuruh di susul lontaran tanah. Tiba-tiba tembok rumahnya sudah ambruk. Dia berusaha menyelamatkan keluarganya. Sang istri dan dua anaknya, Anggi Pramayanti, dan KD Adi Putra berhasil menyelamatkan diri. Sementara Nadi berusaha mengangkat putra bungsunya, namun kalah cepat dengan timbunan material. Akibatnya, Komang Putra Adyana tak bisa diselamatkan. Kepala Pelaksana BPB di Karangasem, Ide Bagus, Ketut Arimbawo menerangkan lokasi rumah korban berada 25 meter di bawah tebing. Hal ini membuat pembersihan material di rumah korban sulit dilakukan mengingat kondisi tanah yang labil sehingga dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Selamat menemang letak geografis kita berbukit-bukit, lembah banyak. Tadinya ya pasti cukup berbahaya, labil tanahnya. Ini cuaca belum menentu, padahal kalau kita di Bali sekarang kan semestinya musim panas. Tapi ternyata dua hari ini sudah hujan. Nah inilah peduk hati-hatihan dari masyarakat. Bukan yang tinggal di kemiringan, yang di jalan-jalan kayak tadi, ada bambu yang rebah. Ini berbahaya bagi pengguna jalan juga.